Membawa ular dalam sebuah pentas hiburan, banyak dilakukan para seniman lokal di Indonesia. Walau sadar terhadap risiko kematian, para pelaku seni ini tak gentar menjalani profesinya. Seperti apa pengalaman mereka? Simak kisah salah seorang penari asal Jombang berikut ini. Menari dengan ular hampir setiap hari dilakoni Sri Devi. Sri Devi merupakan seorang artis tari ular asal desa musikan Jombang. Sudah 21 tahun, profesi ini ia lakoni. Tak kurang dari delapan pertunjukan ia jalani setiap minggunya. Ular piton dan sanca menjadi media atraksi panggung Sri Devi. Meski ada beberapa teman seprofesinya meninggal akibat dipatuk ular berpisah saat beraksi, Sri tidak takut. Dibantu sang suami, Sri Devi mencoba meminimalkan kecelakaan dengan mengikat mulut ular menggunakan selotip. Waktu itu saya bawa ular baru, mbak. Ular baru masih kanas, belum jinak. Langsung saya bawa nari. Habis gitu, belum selesai nari. Ularnya sudah melilit di leher saya, mbak. Sampai saya pingsan. Pengusaha orkes dan ludruk asal Jombang, Didi Budi Wijaya, yang sudah bekerja selama 15 tahun bersama Sri, mengakui keberadaan atraksi tari ular menambah geliat pertunjukan panggung dan menarik antusias penonton. Ya, semaksimal mungkin kita berusaha untuk memprotek, melindungi si penarik ular itu sama, biasanya mbak Sri itu sama suaminya. Suaminya selalu mantau ketika mbak Sri pentas di panggung itu. Menurut organisasi pencinta satwa Pro Fauna Indonesia, penggunaan hewan liar untuk pertunjukan sangat beresiko. Yang menggunakan binatang-binatang liar, walaupun itu diklaim sudah jina gitu kan, tetapi yang harus kita pahami adalah setiap satwa liar, setiap individu satwa liar tetap punya insting alami. Nah, insting itu adalah salah satunya dalam mempertahankan diri. Selain berakibat buruk pada manusia, sebenarnya eksploitasi hewan liar juga membahayakan hewan tersebut karena tak jarang, hewan tersebut justru terluka dan tersakiti. Tidak banyak masyarakat yang mengenai aturan terkait konservasi binatang ataupun animal show. Namun, pertunjukan seperti ini, tarik ular tepatnya, menjadi hiburan tersendiri bagi sejumlah warga di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur. Eka Rima, Jombang.